Bismillahirrahmanirrahim Pada kajian sebelumnya Ketika pisang atau tongkol Tongkolnya suami itu bengkok Ternyata anjurannya itu Atau yang ada dalam keterangan ini Diluruskan Mereka menjadikan tongkol tadi itu menjadi lurus Kemudian selanjutnya ini Kita akan mengkaji banyak pembahasan Di antaranya membahas terkait dengan rambut bawah Juga ketika membahas Tongkol ini ditanamkan Dimasukkan ke dalam Itu harus bagaimana Kemudian apem Apem ini yang sempit Atau apem lebar yang paling baik Itu seperti apa Kita akan mengkajinya Semuanya insya Allah pada pertemuan ini Ini lanjutan dari kajian sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Waqilah dan ditanyakanlah pada perempuan Ayuhuma mana dari keduanya Ajwadu yang lebih baik Waladzu dan lebih nikmat Lebih lezat ya Lebih enak maksudnya Al-hirru apem atau al-farju Al-dayiku yang rapat Awil wasi'u atau apem Bahasa apem ini biar Tidak terlalu terang-terangan Al-wasi'u yang lebar Mana yang lebih enak Dan yang lebih nikmat Antara apem sempit Atau apem lebar Kolad perempuan itu menjawab Ad-dayiku Adapun apem atau al-farju Ad-dayiku yang sempit Minal ahrohi Termasuk diantara beberapa penutup Biman zilatil ilhafi Yang posisinya kedudukannya Sama dengan penyelimutan Atau pemberian selimut Menyelimuti Ad-dayiku yang hangat Fisitai Di waktu musim dingin Ini kalau apemnya rapat Dan sempit Wa amal wasi'u Adapun apem yang lebar Fabati'ul amal Lambat kinerjanya Tidak gampang nyetrum Tidak gampang kaget Tidak gampang berdiri Atau bergairah Sehingga yang dianjurkan Untuk kaum istri Agar menjadikan Apemnya itu Betul-betul sempit Jadi kedudukannya itu Sama seperti selimut Dan manfaatnya Atau enaknya Kembali kepada suami Juga kembali kepada istri Wa afdalul ahwali Adapun paling utamanya Beberapa kondisi Keadaan Atau situasi Posisilah Dom muha adalah Menyatukannya istri Fakadaiha Pada kedua pahanya Kapan itu Indah jawlanil airi Ketika Tongkol tadi Menancap Fiko'ari hiriha Pada kedalaman Apemnya Kedalamannya Al-Farji Jadi kemudian Jadi kemudian Kondisi terbaiknya Ketika Tongkol itu Ditancapkan Kedalam Apem Ke bagian Paling ujung Bagian mentoknya Hendaknya Al-Fahdain Kedua pahanya Kedua pahanya itu Matmuman Disatukan Dihimpit Atau Dijepit Ini kalau Dijempit Ya manfaatnya Kembali kepada Suami dan istri Wakilah dan dikatakanlah Kepada perempuan Asyaratu Attawilatu Adapun Rambut bawah Yang panjang Khairun Lebih baik Am Al-Qasiratu Al-Mahlukatu Atau Rambut bawah Yang pendek Yang dipotong Artinya Yang gondrong Dengan yang Pelontos Atau dipotong Itu Mana yang Lebih baik Pertanyaan ini Juga Diajukan Kepada Perempuan Fakolat Lalu perempuan Tadi menjawab Asyaratu Attawilatu Adapun Rambut bawah Yang panjang Tubridu Adalah Mendinginkan An-Nafsa Pada diri Pada tubuh Watutfi'u Dan memadamkan Al-Harorata Pada panasnya Pada hotnya Tubuh Watukhilu Dan rambut bawah Yang panjang Itu mencedrai Biruk Keniniki Pada sendinya An-Nik Al-Jima Watatrudu Dan menolak Asyawwata Pada syahwat Menurut kitab ini Kalau rambut bawahnya Panjang itu Kurang baik Malah menjadikan Tubuh ini Dingin Hotnya Hilang Dan sendinya Al-Jima Ini juga Berkurang Bahkan Syahwat ini Malah tertolak Menurut kitab ini Kitab Nawadirul Aik Fi Ma'rifat Wal-Makhluqatu Ada pun rambut bawah Yang dipotong Dijukur Tuhayiju Membangkitkan Asyawwata Pada syahwat Watutrimu Dan menyalakan Naroha Pada apinya Syahwat Watus'ilu Dan menjadikan Menyala Tawakudaha Pada penyalaannya Asyawwat Wal-Tihab Karena bisa membangkitkan Asyawwat Nyalanya juga Semakin Menyala Semakin Bergelora Dan bisa Menyalakan An-Nik Atau Al-Jima Dan juga Bisa Mengobati Keinginan Atau An-Nuham Gairah-gairah Wasu'ilah Dan ditanyakan Akhuri yang lain An-Nilhiri Tentang Al-Farji Tentang Apem An-Nakiyy Yang bersih Yang pelontos War-Rakbi Dan tunggangan Al-Makhluqi Yang dipotong Artinya Tunggangan Apemnya Atau Perempuannya Atau Istrinya Itu Yang dipotong Maksudnya Rambut bahuknya Terpotong Fakola Lalu Ia menjawab Inna Dhalika Sesungguhnya Hal itu Yushbihu Menyerupai Al-Farossa Pada kuda Al-Makuda Yang diikat Adhanabu Ekornya Al-Hali Jarihi Pada Kondisi Larinya Firrahli Dalam Perjalanannya Fakola Akhuru Lalu yang lain Berkata Asyaratu Tawilatu Ada pun Rambut bawah Yang panjang Tutfi'u Syahwatan Niki Hal itu Akan memadamkan Syahwatnya Al-Jima' Wat Tukhmidu Dan memadamkan Narul Airi Wada Apinya Tongkol Apinya Al-Zakar Wat Tuzbiluhu Dan menjadikannya Layu Dan menjadikan Tongkolnya Suami Malah Enggan Enggan Pada Al-Hir Atau Al-Faraj Enggan Pada Apemnya Tidak Mau Sedangkan Ada pun Apem Yang Rambut bawahnya Itu Dipotong Tasyuddul Fu'ada Mengencangkan Hati Watuhyi Dan menghidupkan Asyawwata Pada Syahwat Watusfitul Aira Dan Nyedot Pada Batang Pada Tongkol Nyedot Ini berarti Terpikat Watun Situhu Dan menjadikan Tongkol Ini Bangkit Nasid Berdiri Semangat Giat Ini Kalau Dipotong Tapi Semuanya Itu Kembali Kepada Pribadi Selera Masing-masing Waqila Li'akhir Wallahu A'lam Bisawab